Halo friend, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Mrs. Nana Cooking. Hari ini saya membagikan resep roti nanas rasanya manius dan lembut banget. Modalnya murah, rasanya berkelas. Roti ini teman-teman bisa stok di freezer untuk sarapan maupun nyemil di sore hari. Malamnya keluarin, besoknya bisa langsung dimakan tanpa dipanaskan. Sangat pas dimakan bersama minum teh panas atau coklat panas. Happy deh! Yuk kita langsung aja ke bahan-bahannya dan cara membuat roti nanas. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya adalah Tepung terigu protein tinggi, nanas, telur, karam, rakisaf, gula merah, mentega atau butter, dan susu cair. Susu cair boleh diganti dengan susu bubuk plus air. Komposisinya lihat di deskripsi ya. Selanjutnya nanasnya di blender ya. Pakai tambahan air 200 ml. Saya blender dulu ya. Nih sudah saya blender ya. Kemudian jus nanas kita masak sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong ya. Kita masak sampai kadar airnya dikit banget ya. Oke ini sudah cukup, friend ya. Kemudian kita matikan tombolnya. Dan tunggu dingin ya. Jangan dimasak kalau belum dingin ya. Nanti raki-nya mati. Rakinya nggak bisa ngembang ya. Oke tunggu dingin ya. Kemudian semua bahan dijadikan satu ya. Pertama, raki ke dalam tepung ya. Aduk dulu supaya raginya merata. Kulamera. 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 Mentega atau butter ya. Telur. Telurnya kita ketuk dulu ya. Dan susu. Untuk susunya tidak saya campur semua dulu ya. Takut nanti terlalu cair adonannya ya. Nanti kalau kurang baru dimasukin semua. Bagi yang suka sinamon, kasih aja sinamon ya. Saya suka sinamon ya. Jadi nanti harum gitu ya kuenya ya. Ini tadi satu sendok makan. Kemudian kita mixer dengan gigi yang paling rendah ya. Kemudian kita masukkan nanasnya ya. Nanasnya ini udah dingin ya. Masukkan sedikit-sedikit ya. Karena ini mixer kecil kita ketengah-ketengahkan ya. Kita mixer selama 15 sampai dengan 20 minit. Ini susunya saya masukkan semua aja ya. Oke ini udah 20 menit kan ya. Saya mixer-nya udah kalis ya. Kita matikan. Lalu kita tutup adonannya dengan kain selama kurang lebih 1 jam. Sampai mengembang 2 kali ya. Oke, tunggu ya. Oke ini udah 1 jam ya. Kita lihat ya. Tereng! Udah ngembang lebih dari 1 kali ya. Kemudian kita bentuk ya. Sebelumnya kita kasih tepung ya. Supaya nggak lengket ya. Tangan kita juga cuci ya. Karena sekarang kita cenderung pakai tangan. Oke. Kita pakai sini. Baunya sinamonnya. Kedengeran ya. Oke. Kemudian biar nggak lengket. Taburi tepung bagian luar-luarnya ya. Oke, kemudian kita bulatkan. Kita juga kasih tepung ya. Supaya baginya sama ya. Dibulatkan ya. Sebabung bagaimana? Dusuk! Kemudian bagi. Kita potong seperti ini ya. Oke. Kepanjangkan. Sama-samakan ya. Lalu kita bagi 2. Karena loyangnya ada 2. Jadi baginya ini terserah ya. Tentu loyang ya. Ini saya bagi 6. Bagi tengah dulu. Kemudian ini bagi 3. Oke. Oke. Aku skip dulu ya. Aku bagi 12 totalnya ya. Kemudian kita bentuk ya. Panjangkan. Dikit. Rolling. Ini labarnya seperti labarnya loyang ya. Jadi sesuaikan dengan labarnya loyang masing-masing ya. Oke ya. Lalu kita patah ke dalam loyangnya. Satu loyang. Kasih 6 ya. Oke ya. Gini ya. Gini ya. Oke. Seperti ini, friend ya. Lalu ditutup lagi, friend ya. Dengan kain. Dan tunggu mengembang 2 kali. Rebongkan kainnya. Rebongkan kainnya kainnya supaya nanti gak tapan ya. Oke. Tunggu lagi. Biasanya nunggunya gak sampai 30 menit. Yang penting udah ngembang 2 kali gitu, friend ya. Ini rotinya sudah mengembang 2 kali ya. Saatnya kita oven. Sebelumnya, polisi bagian atas biar kelihatan moist cantik gitu ya. Dengan 1 sendok makan susu bubuk sama air ya. Sebelumnya oven kita panas ya. Saya sudah bikin panas dulu ovennya ya. Oke. Olesinya pelan-pelan aja ya. Jangan sampai kempes ya. Sekarang kita oven ya. Oven pakai panas 180 derajat. 15 menit pertama pakai api bawah saja. 5 menit kemudian pakai api atas bawah. Jadi totalnya 20 menit ya. Tapi tergantung oven masing-masing. Jadi kenali ovennya ya. Roti siap dimakan. Gimana? Gampang kan cara membuat roti nanas? Mesti coba ya. Semoga oleh Allah kita selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke. Jika teman-teman menyukai resep ini, klik tombol like ya. Dan lihat video lainnya yang mungkin teman-teman suka di halaman berikut. Jangan lupa klik subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati